Ya baik kembali lagi bersama kami di Daya Cilik Jambi TV 2019 Yang kreatif, beriman, bertakwa, amin, ya robbal alamin Beri tumpu tangan untuk kita semua pada hari ini Bapak Ibu, pemirsa dari rumah Tentunya kita sudah tak sabar lagi Iya, gak sabar banget ya Untuk menyaksikan peserta kita yang tampil hari ini di grup Usman bin Afan Langsung saja Bang Arul, kita panggilkan atas nama siapa Assalamualaikum Sayang Pasti gak malu-malu Bang ini kan Daya Assalamualaikum Najwa Pakai mic-nya dong sayang Panggilannya apa? Najwa ya Salwa Oh Salwa, tau nih Bang Arul tadi banggil-banggil Najwa Salwa itu, tau gak? Tempat nanam padi Betul, itu Salwa namanya Iya Bentang kita satu pikirannya Iya Oke, Salwa Sudah siap kira-kira hari ini? Sudah siap ya Judul apa sayang? Cara mencintai Rasul Cara mencintai Rasul Kalau cara mencintai Bang Arul ada gak? Gak ada Gak boleh ya Cara mencintai Bang Arul gampang Kan sesama manusia kan Bang Arul saling mencintai Bang Arul Makasih Oke, baik Salwa Sudah siap ya Waktunya 5 menit Nanti dipersiapkan 5 menit itu Waktunya dimampatkan dengan baik Mudah-mudahan Dilancarkan ya Amin Dan jangan grogi Salwa Santai saja ya Oke, langsung saja Dewan Juri Pemirsa di rumah Bapak Ibu yang hadiah hari ini Penampilan pertama kita Atas nama Salwa Padila Najwa Silahkan Dewan Juri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Asrafil Anbiya Iwal Mursalin Wa'ala Alihi Wassabihi Wassalim Ajmain Amma Ba'du Yang saya muliakan Dewan Juri yang arit dan bijaksana Yang saya hormati Bapak-bapak Ibu-ibu Serta teman-teman Yang berbahagia Puji Saya hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Wabarakatuh Dengan mengucap Allahu ma'asalli Ala syaidina Muhammad Wa'ala alih syaidina Muhammad Perkenalkan nama saya Salwa dari Kumpay Ingin memberikan tausia Dengan judul Cara mencintai Rasul Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa'ala Memberikan hidayah Kepada kita Untuk lebih mengenal Islam Melalui Nabi Muhammad Sallallahu Wabarakatuh Agar kita bisa Merasakan Cahaya Islam Rasulullah Sangat mencintai Bapak Ibu Serta teman-teman Disini Ingin tidak Dicintai Rasul Nah Saya kasih tau ya Tipsnya Pertama Dengan mengikuti Ajarannya Buat apa Belimpah harta Kalau tidak mau bersedekah Buat apa Belimpah cinta Kalau tidak ada buktinya Salah satu bukti Mencintai Rasul Adalah dengan Menaati ajarannya Ingatlah Bapak Ibu Taat tidak sebagian Tetapi Bapak Ibu Kalau punya rumah Tidak ada atapnya Ingin tidak Jelas tidak mau kan Nanti kalau hujan Kehujanan Kalau panas Kepanasan Kalau dingin Kedinginan Jadi rumahnya Pengen lengkapkan Ada atap Dinding Dan lantai Begitu juga dengan Ajaran Islam Yang harus lengkap Maupun Salatnya Puasanya Sedekahnya Senyumnya Jangan pilih-pilih Itu baru namanya Taat Allah berfirman Dalam Al-Quran A'udhu A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Ma'udhu Rasul 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 Artinya Barang siapa Menati Rasul itu Sesungguhnya Ia telah menati Allah Subhanahu wa ta'ala Quran Surat An-Nisa Ayat 80 Cara yang kedua Adalah mengikuti Sunnahnya Sunnah Rasul Banyak Bapak Ibu Coba sebutkan Contohnya Misalnya Memotong kuku pahdari Jumat Melaksanakan Salat-salat Sunnah Dan masih banyak lagi Berarti Kalau kita cinta Rasul Kita sudah mengamalkan Sunnahnya Dalam kehidupan Cara yang ketiga Adalah Banyak bersalawat Allah berfirman Dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Innallaha wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayyuhal lazina amanu Sallu alaihi wa sallimu tasliman Artinya Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Bersalat untuk nabi Hayat orang-orang yang beriman Bersalatlah kamu untuk nabi Dan ucapkanlah salam penghormatan Kepadanya Quran Surat Al-Azab Ayat 56 Mari Bapak Ibu Serta teman-teman disini Kita membaca salawat Bersama-sama Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salatullah Salamullah Ala Yashin Habibillah Ala Yashin Habibillah Alhamdulillah Nah itu tadi Tiga cara agar kita cinta Rasul Demikian Anda dapat saya sampaikan Lebih kurangnya Saya mohon maaf Saya akhiri dengan Jalan-jalan Kesengati Sehingga dulu Di Jembatan Orduri Kalah menang urusan Dewan Juri Yang penting tampil Jambi TV Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Salwa Salwa Fadillah Luar biasa 5 menit Dado kurang Dado lebih Dado lebih Salwa Salwa Tapi Apa Bang Arul Saya mau tanya Kok bisa sampai 5 menit Pas memang Sudah di Itu ya Emang pas belajar di rumah juga pakai Itu ya Stopwatch ya Pakai timer Oh iya Pantesan Bang Arul Ini siapa yang ngajar di Salwa Tapi sebelumnya kenapa Salwa kok lesu banget sih sayang Wah itu baru tuh senyum manisnya Coba senyum sekali lagi Senyum dong Sekali lagi dong Kumpenya dimana Salwa Kok tahu di Kumpen Kok tadi cakap Kumpen 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 dimana tadi Salwa Sakean Oh Sakean 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 Kok Dato Sakean Kok Dato Sakean Kok saya kenal Siapa Entah Siapa lupa Oke Pokoknya Dato Dato Sakean Dato Sakean Dato Dato di Sakean Salwa Kan Mak yang ngajar Memang di rumah dia jam jam 2 atau di sekolah juga Di rumah Di rumah Sekolah dimana Salwa Di SD 42 Sakean SD 42 Sakean Tapi kepingin jalan dulu ya Hmm Iya Oke baiklah ya Enggak Hahaha Oke Salwa Kita dengarkan dulu ya Komentar Dari Dewan Juri Gimana nih Kira-kira Masuk nominasi gak Ustadz Untuk masuk Selanjutnya kira-kira Saya salutnya sama Ustadz Arul Semua wilayah di Muara Jambi itu hafal semua Apa Ustadz 158 desa Dulu kan Ustadz Kemarin Hahaha Ustadz tau lah ya Hahaha Ya dulu abang erotip sukses ya kan Hahaha Jadi kemana-mana ya Iya kemana-mana ya Suaranya bagus Penampilannya bagus Kalau boleh Ustadz sampaikan Mungkin tadi itu karena mengejar-ngejar waktu Karena waktunya 5 menit Mau dibuang sayang Sehingga dikejar-kejarlah dipadat-padatkan Akhirnya agak-agak cepat temponya ya Kalau bisa disampaikan dengan tenang tadi itu Dengan tidak terlalu buru-buru Saya kira pasti penampilannya akan lebih bagus Kita itu pengennya Kalau ceramah itu kan Bukan kita yang menyampaikan Tapi orang yang mendengarkan Kalau kita yang menyampaikan Orang gak dengar ngobrol Ya gak juga Gak juga bagus artinya kita ceramahnya Bagaimana kita ceramah Orangnya diam gitu Nunggu Apa yang bakal kita sebutkan Wah iya begitu Jadi Mudah-mudahan bisa bersaing Kalaupun tidak Salwa sudah menampilkan yang terbaik Sesuai dengan pantunnya tadi Bagaimana yang terakhir tadi pantunnya Jalan-jalan kesengati Kesengati Sehingga dulu di Jembatan Aurduri Oh iya Ada kemurah Jambi tak jalan-jalan tuh Oh besok ubah tinggi nilainya Kalau Bang Arul nilainya jalan-jalan kemurah Jambi Sehingga sebentar di rumah Bang Herul Masuk kemurah Jambi Yang penting sudah berani Sudah tampil Sudah luar biasa ya Mudah-mudahan Insyaallah nanti Bisa jadi Mubaliroh Jadi anak-anak yang Solihah Insyaallah Amin Terima kasih Ustaz Sofyan Ada tambahan Ustaz Oke Baik cukup ya Oke Ke rumah Bang Herul Di daerah Mojami Nengok Bang Herul Makan nasi Ya lanjut lah Ya lanjut banget Makan nasi di siang hari ya Ida kuasa Astaghfirullahaladzim Bang Arul Di Mojami Nengok Bang Herul Makan nasi di siang hari ya Oke mantap Itu apa Pantun itu tuh Isi pantunnya apa Ada pokok makan nasi Oke Salwa Alhamdulillah ya Iya Responnya juga sudah baik Nanti akan di Tadi sudah masuk Jangan menung dong Ngeri Bang Arul Menung-menung Oke baik Sembari menung-menung Nanti Bang Herul Ajak ke pasar ya Ngapain Bang Arul Mau digadai Bukan Mau ya Ke Mau XN Bye Oke Tentunya nanti Setelah Ini Setelah Maknya Pergi ke Azila Jika Tengah Langsung saja Kalau mau beli-beli baju Apalagi Bang Arul Di Azila itu Yes Juga Selain ada brand-brand Azila Juga ada brand-brand ternama Seperti Zilbab yang lagi saya pakai ini Merek Zoya Zoya Belinya hanya di Azila Kalau di Jambi Tapi kalau Bang Herul pakai Zilbab mantap Cantik Bang Arul pasti ya Oke Baiklah kita break dulu ya Tetap bersama kami di Daya Jelik Jambi TV 2019 Yang kreatif Beriman Bertakwa Amin Ya Rabbal Alamin Amin Amin Ha